Intro Leslie adalah seorang anak dari keluarga besar yang melindungi keluarga bangsawan dari keturunan Vance Family Ia dilahirkan dan juga dibesarkan oleh seorang pemimpin yang juga merupakan keturunan dari keluarga mereka Ayahnya adalah seorang pemimpin yang sangat hebat dan ibunya adalah sosok seorang wanita yang sangat tangguh dan juga sangat kuat Mereka selalu merawat dan juga menjaga Leslie sewaktu ia masih kecil dan juga selalu mengajarkan kepadanya semua hal-hal yang tidak diketahuinya Suatu ketika di saat ayah Leslie mendengar kabar bahwa keluarga Vance Family akan diserang oleh rival abadinya Ia langsung bergegas dan juga mengumpulkan semua pasukan yang ada untuk bersiap ke medan pertarungan Ia tak terima jika nantinya keluarga besar mereka akan dihancurkan dan juga dibinasakan oleh sekumpulan orang-orang yang membancinya Tak lama kemudian pertarungan pun terjadi Dengan sontak keluarga Vance Family berteriak dan memulai pertarungan dengan semangat dan juga amarah yang luar biasa Mereka melaju ke area pertarungan dan membunuh semua orang-orang yang berusaha menghalangi jalannya untuk memenangkan pertarungan tersebut Namun di sela-sela pertarungan suatu hal terjadi Ayah Leslie terbunuh dan membuat situasi menjadi tidak terkendali Keluarga besar Vance Family kehilangan sosok seorang pemimpin yang sangat berjasa Dan karena situasi inilah pertarungan pun dimenangkan oleh pihak musuh Setelah kejadian tersebut Keluarga besar dari Vance Family sangat berduka atas kehilangan seorang pemimpin yang sangat berjasa bagi keluarganya Leslie yang mengetahui kejadian tersebut tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat kuat Dan kemudian ia memilih untuk bergabung dengan tim penyerang Vance Family Untuk membalaskan dendam terhadap kematian ayahnya Leslie kemudian mengambil dan menggunakan senapan laras panjang hitam milik ayahnya tersebut Ia pun akhirnya berhasil mewujudkan pembalasan dendamnya dengan membunuh orang-orang yang telah membunuh sosok ayahnya Serta memberikan pelajaran terhadap apa yang telah mereka lakukan Saat pertempuran berlangsung, air matanya terus menetes hingga saat tembakan terakhirnya menghabisi seluruh rival dari keluarga Vance Family Dan juga sebagai pembalasan dendam terhadap kematian ayahnya Berkat keberaniannya, Leslie disebut-sebut sebagai seorang gadis yang memiliki bakat alami di dalam dirinya Ia pun akhirnya diadopsi oleh keluarga Vance Family Dan ditugaskan untuk menjaga dan mengasuh pewaris tunggal dari keluarga besar mereka Yakni ia ditugaskan untuk menjaga Herley Herley adalah seorang anak yang dikenal sebagai sosok yang sangat mahir dalam seni magik Tapi ia juga dikenal sebagai seorang anak yang sering membuat masalah Ia menggunakan bakatnya dalam hal sihir untuk menyebabkan banyak masalah di Vance Family Namun Leslie yang bisa mengontrol dan juga mengatasi segala permasalahan yang telah dilakukan oleh Herley Kenakalan Herley akhirnya bisa dihentikan berkat kebaikan hati Leslie Sempat berpisah cukup lama dikarenakan Herley yang pergi meninggalkan keluarganya dari Vance Family Dengan maksud dan juga tujuan untuk mempelajari ilmu sihir di Lyon Academy Leslie akhirnya mendapatkan kabar tentang adik angkatnya tersebut berkelana di line of down dengan seorang diri Ia pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi meninggalkan keluarganya Dan berusaha untuk menemukan adik angkatnya tersebut dengan senjata milik warisan ayahnya Setelah beberapa saat akhirnya Leslie berhasil menemukan Herley Dan ia pun terkejut melihat perubahan besar yang ada pada dirinya Dari seorang bocah kecil berubah menjadi seseorang yang lebih dewasa Setelah mendapatkan banyak pengalaman hidup selama berpisah Leslie pun akhirnya memutuskan untuk menjaga dan menguasi Herley yang sedang berlatih Dan secara diam-diam melindungi adik angkatnya tersebut dari kejauhan Setiap musuh yang terkena sihir Herley akan tertembak oleh peluru hitam milik Leslie Dan dari situlah awal munculnya cerita mengenai seorang penyihir muda Yang diikuti oleh seni perbayangan misterius yang kemudian tersebar di seluruh wilayah line of down Dan juga tersebar di seluruh penjuru dunia Sniper ready Give me a target You won't even know I've missed Come a little closer Dead before they knew me Remember to tell my little brother It's dinner time Enemy in range And you are too I'm neither the hungry wolf Nor the sacrificial lamb Crosshairs lock you down Death kisses you on the forehead K shouldn't be any Goodbye 07 5 6 6 7